Pendekar Bego Jilid 9. Tubuh Seisyu Jinmo seolah-olah tergantung di udara, bagaimanapun ia merontak tubuhnya selalu berada di posisi semula, seakan-akan ia sudah terkurung dalam sebuah jaring besar yang tak berwujud, yang mana jaring itu makin lama makin mengecil dan menggencet tubuhnya. Ong It Sin yang tergeletak di tanah tak mampu berkutik maupun mengucapkan sepatah katapun, tapi semua kejadian tersebut dapat ia saksikan dengan jelas. Ia tidak tahu kalau nama Seisyu Jinmo sebetulnya sudah berada di ujung tanduk, pemuda itu malah mengira ia memiliki ilmu silat yang amat lihai sehingga dapat berhenti di udara sekian lamanya. Untung jalan darahnya tertotok, coba bisa bersuara sejak tadi ia sudah bersorak-sorai untuk memujinya. Seisyu Jinmo sangat geram bercampur panik, tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun sudah dikerahkan sedemikan rupa untuk merontak dan melepaskan diri dari cengkeraman musuh, Tapi apa mau dikata jika daya tekanan yang datang dari empat penjuru kian lama kian bertambah kuat, akhirnya saking tak tahan dia menjerit keras. Setelah mendengar jeritan itu, Ong It Sin baru sadar kalau keadaan gembong iblis itu berbahaya, tanpa terasa dia pun ikut menjadi gelisah. Menurut jalan pemikirannya, jika Seisyu Jinmo sampai menderita kerugian, pastilah bocah itu yang mendapat sasaran pelampiasan, padahal ia mendapat pesan dari Besyow Soh untuk menjaga bocah itu sampai dewasa, seandainya bocah itu sampai menjumpai musibah, bagaimanakah pertanggung jawabannya nanti dengan nona tersebut? Sayang pemuda itu tak bisa berbuat apa-apa, kecuali cemas tak sebuah tindakan pun bisa dia lakukan. Sementara itu, semua jago dari benteng Hekpo sudah merasa yakin bahwa kemenangan berada di pihak mereka, sorak-sorai mulai berkumandang memenuhi ruangan. Pada saat itulah, tanpa pengetahuan siapapun tiba-tiba dalam ruangan telah muncul seorang kakek bermata besar berhidung mancung dan berambut putih, pelan-pelan ia masuk ke dalam ruangan dan mendekati arna pertarungan. Begitu berada dalam ruangan, kakek itu segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, 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 sungguh ramainya. Sesungguhnya perkataan dari kakek berambut putih itu diutarakan dengan suara lembut, dalam suasana gaduh yang sedang diramaikan oleh teriakan Seisyu Jinmo serta tempik sorak kawan jago Hekpo mustahilah jika suara tersebut dapat kedengaran jelas. Tapi keandahan kembali terjadi, sekalipun suara si kakek berambut putih itu lembut dan pelan, tapi setiap orang dapat menangkapnya dengan jelas sekali, tanpa terasa sinar metu semua orang dialihkan ke arah kakek itu. Raut wajah kakek itu amat asing bagi setiap anggota Hekpo, tentu saja tak seorang pun yang mengenalinya sekali lagi semua orang dibuat tertegun. Paras muka Hekpo-Pocu berubah hebat. Selang ongitsin lantas mengenali kembali kakek berambut putih itu tak lain adalah kakek yang beberapa kali telah menolongnya sewaktu perkampungan Likaha Echeng terjadi musibah. Siapa kau terdengar Hekpo-Pocu membentak keras? Kakek berambut putih itu segera tertawa. Aku adalah seorang tamu tak diundang yang datang untuk menyalahi Pocu dalam dua hal, buat apa aku mesti memberitahukan namaku sambil berkata tangannya lantas digapai ke arah ongitsin. Mengikuti gapaan itu, ongitsin merasa munculnya segulung tenaga yang amat lembut menghisap tubuhnya sehingga mau tak mau badannya melayang padahal jarak yang satu dengan lainnya mencapai beberapa kaki. Dalam sekejap mata pemuda itu sudah terjatuh di bawah kaki kakek berambut putih itu. Paras muka Hekpo-Pocu kembali berubah hebat teriaknya tertahan. Ha'ah! Ilmu Bu Siang Sin Lip apakah kau adalah seorang jago lihai dari kalangan Buddha? Padahal kakek berambut putih itu sama sekali tidak menunjukkan dendanan dari seorang pendeta beragama. Tapi setelah mendengar perkataan ini dia manggut juga. Siancai, Siancai, aku memang orang dari kalangan Buddha sahutnya. HMM! Kepalamu penuh dengan rambut yang beruban, mana mungkin menjadi seorang pendeta? Ha'ah! 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 Ada mulanya dari tiada, dalam pandanganku di dunia ini sesungguhnya tiada sesuatu benda pun, mana mungkin kepalaku dipenuhi oleh rambut liar? Sariaya berkata, sambil menjinjing tubuh Ong Nitsin dia maju selangkah lagi, kemudian tangan kirinya digape ke depan dan mencengkeram Seishu Jinmo yang berada di tengah udara. Waktu itu Seishu Jinmo yang dikepung puluhan orang jago sudah kepayahan setengah mati tapi begitu digape oleh si kakek berbaju putih itu, segulung tenaga hisapan yang amat dasyat telah menghisapnya terlepas dari genjetan musuh. Semua orang merasakan sekujir tubuhnya bergetar keras terpengaruh oleh tenaga hisapan tadi. Sebelum semua orang tahu apa gerangan yang telah terjadi, tiba-tiba, belakang tubuh Seishu Jinmo sudah mencelat ke udara dan melayang turun di bawah kaki kakek berambut putih itu kemudian dengan tangan kiri menenteng Seishu Jinmo, tangan kanan menenteng Ong It Sin, sambil tertawa terbahak-bahak kakek berambut putih itu berseru, maaf, maaf. Dengan langkah lebar dia lantas keluar dari ruangan itu. Serentak para jago dari benteng Hekpo menjerit keras. Ada beberapa orang di antaranya siap menerjang ke muka. Jangan sembelarangan bergerak cegah Hekpo-Pochu sambil merentangkan tangannya. Berbareng dengan teriakan itu tubuhnya melompat ke depan dan tahu-tahu sudah tiba di belakang kakek itu, tubuhnya segera direndahkan, telapak tangannya dibalik dan Wes sebuah pukulan dilontarkan ke depan. Kedua tangan kakek itu sedang menenteng dua orang manusia tak mungkin baginya untuk melancarkan serangan, apalagi dia pun tidak bersiap-siap untuk turun tangan, tampaknya pukulan dari Pochu itu segera akan bersarang di tubuhnya. Tapi pada saat itulah, tiba-tiba gerakan tangan Pochu terhenti di tengah jalan, seakan-akan antara telapak tangannya dengan punggung kakek berambut putih itu terhalang oleh suatu benda sehingga gerakannya tertahan setengah jalan. Sedangkan gerakan tubuh kakek berambut putih itu justru semakin bertambah cepat. Sedemikian cepatnya bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, dalam sekejap matel bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Kenapa gerakan tubuh dari kakek berambut putih itu bisa bertambah cepat? Mungkin hanya Hekpo seorang yang memahaminya. Ternyata kakek berambut putih itu telah manfaatkan tenaga pukulannya itu untuk mempercepat gerak majunya, atau dengan perkataan lain, serangan dari Hekpo-Pochu itu bukannya berhasil melukai lawan, malah sebaliknya seakan-akan ia telah membantu kakek itu untuk lebih cepat kabur dari sana. Dengan geramnya Hekpo-Pochu berteriak aneh tubuhnya secepat kilat ikut menerobos keluar, tapi setiba di luar ruangan terlihat para pengawal tergeletak di sana sini dalam keadaan tertotok. Sementara kakek berambut putih itu sudah lenyap tak berbekas. Sekian saat kemudian setelah berdiri tertegun di depan pintu, Hekpo-Pochu segera putar badannya sambil mementak ke arah dalam ruangan. Beritahu kepada semua bagian, lakukan pengejaran sekuat tenaga. Serentak semua orang mengiakan dan masing-masing berlalu dari situ. Hekpo-Pochu sendiri dengan membawa beberapa orang tiang lu ikut pula melakukan pengejaran. Sementara itu si kakek berambut putih itu sudah berlari ke depan dengan kecepatan luar biasa. Ong It-Sin hanya merasakan telinganya mendengar angin kencang, pemandangan di kedua belah sampingnya bergerak lewat dengan kecepatan yang tinggi. Jalan darahnya yang tertotok waktu itu sudah dibebaskan, beberapa kali ia hendak buka suara, tapi angin kencang yang berhembus lewat membuatnya sukar untuk bernapas. Dalam sekejap mata, 7-80 Li sudah dilewatkan, saat itulah si kakek berambut putih baru menghentikan tubuhnya. Dengan lega Ong It-Sin pun menghembuskan napas panjang, ternyata mereka telah berada dalam sebuah lembah kecil yang terpencil, suara air yang mengalir berkumandang dari atas dinding tebing di sekeliling situ. Ditambah aneka bunga yang tumbuh di sekitar sana membuat pemandangan tampak sangat mempesonakan. Kakek itu maju ke depan dan duduk di atas sebuah batu besar. Ong It-Sin yang ada di cengkeramannya segera dilepaskan hingga duduk terperosok di sampingnya, sedangkan Se-Syu Jin-Mo terlepas dari cengkeramannya, dengan ujung jari yang ditegangkan secepat kilat dia mengurung sekeliling tubuh kakek berambut putih itu, sedemikian cepatnya gerakan tadi hak kekatnya sukar ditulisnya dengan kata-kata. Siapa tahu kakek berambut putih itu masih tetap duduk di atas batu sambil tertawa cekikikan, serangan yang tertuju kepadanya itu sama sekali tidak digubris atau dilakukan perlawanan, tapi akibatnya Se-Syu Jin-Mo mundur ke belakang dengan wajah ketakutan. Ong It-In mengira Se-Syu Jin-Mo hendak kabur dari situ, ia lantas berteriak keras, Hei, kau jangan kabur. Kemana mau bawa lari si bocah itu? Se-Syu Jin-Mo tidak menggubris perkataan anak muda itu bahkan menengok ke arahnya pun tidak cuma dengan metu, terbelalak diawasinya kakek berambut putih itu lekat-lekat. Si kakek berambut putih itu sendiri pun cuma balas memandang ke arahnya sambil tertawa cekikikan, mereka berdua bersama-sama tidak bersuara dan sama-sama tidak melakukan gerakan apa-apa. Lewat sejenak kemudian, Se-Syu Jin-Mo baru mengajukan lengan kanannya ke depan, menyusul kemudian tangan kirinya juga ikut diayun ke depan, suara gemuruh yang amat nyaring pun menggelegar di udara. Kakek berambut putih itu berkata dengan dingin. Ilmu kiyutian tu esokeng yang kau miliki masih belum mencapai puncak kesempurnaannya setiap kali kau pergunakan sekali, isi perutmu terluka sebagian, daripada digunakan tanpa hasil apa-apa, aku lihat lebih baik tak usah digunakan lagi. Sesungguhnya Se-Syu Jin-Mo telah bersiap sedia untuk melancarkan serangan lagi, tapi setelah mendengar perkataan itu dia menjadi tertegun, paras mukanya berubah hebat, ia menarik kembali serangannya sambil membentak, siapa kau? Sambil menuding ke arah Se-Syu Jin-Mo, kakek berambut putih itu menjawab, siapakah kau, siapa pula aku? Hei, apa maksudmu? Apa maksudnya kau mesti bertanya pada diri sendiri, masakan kau masih belum mengerti? Sekali lagi Se-Syu Jin-Mo tertegun, tiba-tiba ia menjadi paham akan sesuatu, serunya. Oh, kau adalah, ha-ha-ah, tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak selang sesaat kemudian baru ujarnya lagi. Kau mentertawakan ilmu Qiyu Tian Tu Esou Kang, ku belum mencapai puncak kesempurnaan, tapi kau sendiri pun tidak berhasil mencapainya. Huu, kau anggap aku takut kepadamu. Nih rasain sebuah pukulanku terlebih dahulu. Kakek berambut putih itu goyangkan tangannya berulang kali. Tunggu sebentar katanya, bagaimana kalau kau dengarkan lagi beberapa patah kataku? Baik akan ku dengarkan apa lagi yang hendak kau ucapkan kepadaku, seru Se-Syu Jin-Mo. Kakek berambut putih itu tersenyum, pelan-pelan ujarnya. Dulu aku masih mengira hanya ilmu Qiyu Tian Tu Esou Kang saja yang merupakan ilmu silat yang tiada tandingannya di dunia ini, tapi setelah kejadian aku baru tahu bahwa ilmu Qiyu Tian Tu Esou Kang sesungguhnya adalah suatu ilmu yang menggelikan. Aku lihat kau tak usah berbuatulah lagi dalam dunia persilatan, sebab aku sendiri pun merasa geli Bila membayangkan perbuatanku dulu lebih baik angkatlah diriku menjadi gurumu, masuklah ke agama Buddha dan menjadi pendeta. Se-Syu Jin-Mo tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 sudah habiskah perkataanmu itu ejeknya, kalau sudah selesai, maka bersiap-siaplah untuk menyambut sebuah pukulan lagi. Setiap kali melancarkan serangan dengan Qiyu Tian Tu Esou Kang, bila gagal melukai orang maka dirinya yang akan terluka, mengertikah kau akan hal ini? Ha-ah, ha-ah, kau anggap aku tak dapat melukai dirimu. Tentu saja tidak bisa, sebab jika ku getarkan balik kekuatan pukulanmu itu, maka akibatnya kau bakal terluka, padahal sebagai pendeta aku tak ingin melakukan perbuatan seperti itu. Sambil berkata kakek itu gelengkan kepalanya berulang kali, seakan-akan persoalan ini amat menyedihkan hatinya. Sei Siu Jin Mo berteriak keras, tidak menanti selesainya perkataan orang, lengannya lantas diayunkan ke depan melancarkan serangan dasyat. Sungguh hebat angin pukulan yang dilepaskan orang itu, sampai-sampai Ong Nitsin yang berada di sampingnya pun ikut merasakan datangnya gulungan angin puyuh yang membuat tubuhnya terguling keluar. Kakek berambut putih itu berseru tertahan menyusul datangnya serangan yang dilancarkan orang itu. Kiranya ilmu kiyutian tuesou chiang yang digunakan Sei Siu Jin Mo semuanya terdiri dari sembilan tingkat kekuatan, setiap kali pukulan dasyat tersebut dilancarkan makin ke atas kekuatannya makin menghebat. Tapi kali ini, setiap serangan yang dilancarkan selalu dapat ditahan balik oleh segulung tenaga pukulan yang lembut. Akibatnya setiap kali pukulannya terpukul baik membuat badannya terdorong selangkah dengan sempoyongan, dalam sekejap mati ia telah mundur sembilan langkah, dan setelah mundur sembilan langkah badannya terjatuh ke tanah dan muntah darah segar. Sebaliknya kakek berambut putih itu tetap sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ia bangkit berdiri sambil menghela nafas, kemudian katanya, seranganmu terlampau cepat, coba kah sedikit agak lambat, aku akan menggunakan tenaga sinkanku untuk melakukan perlawanan dan kau pun tidak akan terluka. Sei Siu Jin Mo membelalakan matanya lebar-lebar, jelas ia merasa tidak habis mengerti kenapa kakek berambut putih itu berkata demikian. Ong It Shin sendiri pun tidak mengerti, tapi paling tidak ia tahu kalau kakek berambut putih itu adalah seorang yang baik. Ia lebih suka dirinya yang menderita luka daripada membiarkan Sei Siu Jin Mo menderita akibat dari pantulan serangan Kiu Tian Tu Esou Kang-nya. Tapi sayang Sei Siu Jin Mo terlalu cepat melancarkan serangannya sebab itu dalam keadaan demikian mau tak mau dia mesti memukul balik tenaga serangannya, dan akibatnya Sei Siu Jin Mo roboh tak berkutik. Sementara itu Sei Siu Jin Mo telah merangkak bangun sambil berkata, ilmu silatku bukan tandinganmu, lebih baik kita berjumpa lagi lain kali, buat apa kau mesti mengucapkan kata-kata ejekan seperti itu. Kakek berambut putih itu gelengkan kepalanya berulang kali. Aku tahu ucapan itu hanya sia-sia belaka bila aku tujukan kepadamu, tapi kau pun mesti tahu jika kau hendak membalas dendam kepadaku, itu sama artinya dengan mencari penyakit buat diri sendiri. Kini aku tak ingin menyusahkan dirimu lagi, kau katakan bocah itu kak simpan di mana. Mendengar ucapan itu, Ong Nitsin merasa amat girang buru-buru ia melompat bangun sambil berseru. Betul, kau mesti mengatakan dulu di manakah kau sembunyikan bocah itu, asal kau mau menjawab, untuk sementara waktu aku pun tidak akan menagih hutang kepadamu atas terjadinya peristiwa berdarah di perkampungan Likah Cheng. Paras muka Sei Siu Jin Mo berubah menjadi hijau membesi, sambil tertawa dingin katanya. Aku menahan siau pocu dari benteng hekpo karena hendak ku tuntut pedang hu si kiam dari pocu, sebelum pedangnya ku dapatkan mana boleh bocah itu ku serahkan kepadamu. Pedang antik itu sudah tidak ada dalam benteng hekpo lagi buru-buru Ong Nitsin berseru. Dari mana kau bisa tahu tanya Sei Siu Jin Mo dengan suara sedingin es beku? Kenapa aku tidak tahu pedang antik itu? Sebenarnya dia mau bilang kalau pedang antik itu berada di sakunya. Tapi mendadak saja teringat dengan pesan Besiao Soh, nona itu pernah berpesan agar soal pedang antik yang ada dalam sakunya jangan sekali-kali diberitahukan kepada orang lain, maka cepat-cepat ia telan kembali kata-katanya itu. Sei Siu Jin Mo tertawa dingin berulang kali, padahal hakikatnya ia tak pandang sebelah mata pun kepada Ong Nitsin, tentu saja perkataannya juga tidak diperhatikan. Ong Nitsin sangat gelisah, kembali dia berteriak. Eh, 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 kau jangan mencoba-coba untuk menahan bocah itu terus-menerus, kamu tahu ilmu silat lociampua itu? Huhuh, sekali tangannya menuding, sudah pasti nyawamu akan kabur terbirit-birit pulang ke rumah nenek moyangmu. Paras muka Sei Siu Jin Mo berubah hebat, agak takut ia melirik kakek berambut putih itu sekejap terus badannya menyurut mundur beberapa langkah. Ong Nitsin mengirasi manusia iblis berkepala singa mau merat dari situ, cepat-cepat ia berteriak. Hei, kamu jangan kabur dulu, masa mau merat dengan begitu saja? Hayo pulangkan dulu bocah itu. Sambil berteriak terlak dia lantas menubruk ke muka dan menyambar ujung baju orang. Jangan dianggap sesudah terluka lantas Sei Siu Jin Mo tak bertenaga lagi, untuk melayani manusia macam Ong Nitsin yang terhitung seorang jagoan berilmu cetek sudah barang tentu kekuatannya lebih dari cukup. Ketika dirasakan Ong Nitsin menubruk ke arahnya, ia sama sekali tak berpaling, apalagi memutar badannya, sikutnya langsung saja disodok ke belakang dengan sepenuh tenaga. Ong Nitsin kaget, dia tahu kalau sikut itu ditubruk juga, sudah pasti dadanya akan tersodok keras akibatnya dia pasti akan menderita kerugian besar. Tapi mau menahan gerak majunya juga telah terlambat, maka dalam gugup dan paniknya, dari gaya menubruk ia malah merubah gayanya menjadi gaya terleset. Berat, duduk, pantatnya langsung diadu dengan tanah, tentu saja sakitnya melilit-lilit. Tapi dia tidak berkurang keberaniannya, sambil merangkak bangun dia tubruk lagi orang itu sambil berteriak. Hei, kamu kemanakan bocah itu? Hayo cepat beri pengakuan yang terus terang kepada syawiamu. Seisyu Jinmo tidak guberis teriakan orang sikut kirinya kembali bekerja menyodok ke belakang. Kelihatannya sikutnya itu akan segera mampir di dada Ong Nitsin yang akan mengakibatkan pemuda itu meringis kesakitan tiba-tiba satu kejadian aneh berlangsung. Sebelum ujung sikut itu menghantam dadanya, tahu-tahu Ong Nitsin merasa kerah bajunya dicengkeram orang dan tubuhnya langsung saja diangkat ke udara. Berada di udara Ong Nitsin segera merontar-ronta macam monyet kegerahan teriaknya berulang kali. Hei, hei, cepat lepas tangan cepat lepaskan aku, coba lihat hampir saja ia kena ditangkap ayoh lepas tangan, kalau tidak dia tentu akan merap dari sini. Tiba-tiba badannya diturunkan kembali ke bawah sepasang kakinya lantas menempel di tanah. Buru-buru anak muda itu berpaling, dilihatnya si kakek berambut putih yang mencekal kerah bajunya sedang tertawa hahahihi sambil memandangi wajahnya. Hei, 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 masa ia kata-katamu itu? Betul kau bisa tangkap orang itu? Sambil mengoceh, kakek berambut putih itu lantas menuding ke arah Seishu Jinmo yang sudah kabur dari sana. Tampak sesosok bayangan manusia sedang berkelebat lewat menuju ke depan sana, sekalipun lantaran isi perutnya terluka maka kaburnya tidak terlalu cepat, tapi bagi takaran Ong It Sin, larinya sudah macam terbang saja. Tentu saja aku dapat menyusulnya jawab Ong It Sin tak mau kalah. Kamu tahu, aku kan seorang jago lihai kelas satu dari dunia persilatan. Rupanya ia sudah terluka parah, makanya lantaran kuatir kalah di tanganku, dia lantas ambil langkah seribu. Haaah, 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 kau adalah seorang jago kelas satu. Kakek berambut putih itu tertawa terpingkal-pingkal, siapa yang memberitahukan soal ini kepadamu? Seorang sahabatku yang bernama si nenek dia yang memberitahukan kesemuanya itu kepadaku. Haaah, dia tiba-tiba saja kakek berambut putih itu menghela napas panjang. Ong It Sin merasa gelisah sekali karena si siu jin mo sementara itu makin lama sudah semakin jauh dari situ. Cepat-cepat dia memberi hormat kepada kakek itu, lalu katanya, Lut Yang, kalau ingin berkeluh kesah, silahkan berkeluh kesah seorang diri sampai tua, aku mah ingin menyusul orang itu selama tinggal sampai jumpa lagi. Dia sudah selap untuk kabur dari situ ketika kakek berambut putih itu kembali menarik tangannya. Apa gunanya kasusul orang itu ia menegur? Ong It Sin mengebaskan tangannya berusaha meronta dari cekalan, sayang tidak berhasil terpaksa ia menjawab. Apalagi? Aku kepingin tahu nasib si bocah itu? Anak siapa? Masa anakmu tanya si kakek? Merah padam selembar wajah Ong It Sin yang jelek hingga mirip babi panggang. Huus, jangan ngacobe lo kau. Masa aku bisa punya anak teriaknya kamu tahu? Bocah itu adalah si Yau Pocu dari Benteng Hekpo. Coba kau lihat, dia sudah semakin jauh dari sini mau disusul juga tak mungkin. Bagaimana sekarang? Sebelum si anak muda sempat menjawab kembali kakek berambut putih itu mengoceh lebih lanjut. Benteng Hekpo letaknya jauh di kota barat dengan kau juga bukan sanak bukan keluarga, mati hidup dari si Yau Pocu apa sangkut lautnya dengan dirimu. Kau toh datang dari luar perbatasan dan baru tiba di sucuan? Masa ada hubungannya dengan mereka? Ong It Sin menjadi melongot, ia termangu-mangu keheranan, pikirannya. Heran, kenapa ia bisa tahu aku datang dari Kuhan Guan dan belum lama tiba di wilayah sucuan? Tapi waktu itu tiada kesempatan buat Ong It Sin untuk berpikir lebih jauh, terpaksa katanya. Ibunya yang bernama B. Siaw Soh. Tiba-tiba pemuda itu membungkam, sebab dia tak tahu apa yang mesti diucapkan selanjutnya. Maka dibilang ia menjaga bocah itu lantaran B. Siaw Soh pernah mengadakan hubungan gelap semalam suntuk dengannya? Sulit. Mau dibilang dia jatuh cinta kepada gadis itu? Rasanya juga malu. Maka ia gelagapan, mukanya merah padam lagi macam babi panggang, untuk sesaat tak diketahui olehnya apa yang mesti dikatakan. Lewat beberapa waktu kemudian, ia baru bisa berkata. Eh, 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 maksudnya dia titip anak itu kepadaku dan menyuruh aku yang merawatnya sampai dewasa. Hayo cepat lepaskan tanganku. Seakan-akan memahami suara hati pemuda itu si kakek berambut putih manggut-manggut, ketika diawasi matanya. Ternyata sinar mata pemuda itu bercahaya terang, seakan-akan rahasia hubungan gelapnya dengan Besyaw Soh sudah terbongkar dan membuatnya menjadi malu. Ia jadi tersenyum sendiri dan tidak berbicara lagi. Sementara itu Ong Nitsin tertunduk malu, jantungnya berdenyut kencang mukanya merah padam dan untuk sesaat tak berani bersuara. Lewat sekian lama kemudian, ia baru mendongakkan kembali kepalanya. Waktu itu Seisyu Jinmo sudah berada jauh sekali dari hadapan mereka malah hampir saja bayangan tubuhnya sudah tak kelihatan dari pandangan mata. Coba lihat teriaknya mendongkol, makin pergi makin jauh, kenapa kau belum juga melepaskan tanganku? Jangan khawatir, akan ku bantumu untuk mencarinya kembali, kata si kakek berambut putih itu pelan. Jawaban itu bikin Ong Nitsin mau tertawa tak bisa mau nagis pun sungkan, dia menghela nafas berulang kali. A-a-a-i, kenapa tidak bilang saja kalau kau memang sengaja hendak permainkan aku? Jaraknya saja sudah terpaut sejauh itu. Tiba-tiba ia lihat kakek berambut putih itu berkemak kemik seperti lagi berbicara sesuatu, tapi ia tidak mendengar suara apapun, apalagi memahami apa yang sedang ia katakan. Ong Nitsin makin mendongkol, dia mengira kakek berambut putih itu memang sengaja lagi permainkan dirinya, saking dongkol dan marahnya pemuda itu sampai tak tahu apa yang mesti dikatakan. Tapi pada saat itulah secara tiba-tiba dia jumpai seisyu jingmu sedang pelan-pelan berjalan balik ke arah mereka. Ong Nitsin menjadi tertegun, ia mencoba untuk mengucap matanya sambil mempertegas pandangan matanya. Jangan dianggap mustahil kata si kakek kemudian sambil tertawa, jangan pula kau anggap aku lagi menyihirmu, coba lihat, toh aku berhasil memanggilnya kembali. Ketika dilihatnya anak muda itu masih melongo dia lantas berkata lebih lanjut. Hei, coba lihatlah. Bukankah dia telah datang menghampirimu? Dalam pembicaraan itulah seisyu jingmu telah mempercepat langkahnya dan menuju ke hadapan mereka. Nafas orang itu tersengkal-sengkal, seakan-akan khawatir jika sampai terlambat maka akibatnya adalah bencana lebih besar yang akan menimpa dirinya. Ong Nitsin keheranan setengah mati, mulutnya sampai melongo dan matanya terbelalak lebar, dia cuma bisa memandangi si kakek berambut putih itu dengan pandangan bodoh. Coba kau lihat kepandaianku ini, bagaimana? Lebih hebat daripada kau menyusulnya bukan kata si kakek berambut putih itu. Sekarang, Ong Nitsin betul-betul sudah takluk dengan kehebatan kakek itu, buru-buru katanya. Yee, aa, yee, aa, betul, kau memang betul pada hakikatnya kepandainmu beberapa kali lipat lebih hebat daripada kepandaianku yang sudah terhitung nomor satu ini. Sementara mereka masih berbicara, Sei Siu Jingmu telah berhenti di hadapan mereka, mukanya amat tak sedap dipandang, katanya. Aku tahu kepandaianku masih bukan tandinganmu, maka aku mencoba untuk menghindarimu, ampunilah aku, lain kali aku tak akan mencatut namamu lagi, masakah kau masih belum juga mau berhenti? Sekalipun Ong Nitsin orangnya bodoh, tapi kata-kata seperti itu cukup ia pahami, maka dengan wajah tertegun ia lantas berpikir. Aneh, apa maksudnya dengan perkataan itu? Masakah Sei Siu Jingmu telah mencatut nama dari kakek berambut putih itu? Bagi orang lain mereka pasti memahami makna dari ucapan tersebut, tapi kecerdasan Ong Nitsin memang terbatas sekali, berpikir sampai di situ ia sudah tak dapat melanjutkan kembali jalan pemikirannya. Walau begitu hatinya timbul kecurigaan hanya saja kecurigaan tersebut hanya disimpan di dalam hatinya. Terdengar si kakek berambut putih itu sedang berkata ilmu Kiu Tiantu Shun Kang yang kau pelajari masih belum mencapai tingkat kesempurnaan, maka bila kau gagal melukai orang tubuhmu sendiri yang bakal terluka. Dan kini kekuatanmu telah kupukul balik dengan tanganku, tahukah kau bagaimana care pengobatannya? Sebetulnya Sei Siu Jingmu sedang berdiri dengan wajah marah, tapi ucapan tersebut segera menggetarkan perasaannya secara otomatis paras mukanya juga ikut berubah menjadi tulus dan bersungguh-sungguh. Kalau dilihat dari gerak geriknya, seakan-akan dia ingin mengetahui bagaimana care pengobatannya, tapi dia pun merasa malu untuk mengucapkannya, maka untuk sesaat lamanya ia menjadi bingung, termangu dan tak tahu apa yang mesti diperbuat. D.W. Kedengaran kakek berambut putih itu berkata kembali, jika tidak memperoleh care pengobatan yang tepat pada. Saatnya, sekalipun luka dalam yang kau dari tata akan nampak dari luar, tapi dalam kenyataan luka tersebut akan menyusup ke dalam delapan nadi penting di sekujur tubuhmu, tidak sampai setahun kemudian di saat latihanmu mencapai saat yang kritis, dia akan mulai bekerja. Nah, waktu itu kau akan tersiksa sekali, mau hidup tak bisa mau mati pun tak dapat, bayangkan sendiri bagaimana rasanya. Paras muka Seisyu Jinmo berubah makin pucat ke abu-abuan, keringat dingin membasai jidat serta ujung hidungnya. Bagaimanapun juga Ong Itzin adalah seorang pemuda yang berhati wulas, ia tak tega menyaksikan kejadian tersebut, tak tahan lagi ia lantas berseru. Kalau begitu ajarkanlah care pengobatan tersebut kepadanya, agar ia terhindar dari siksaan hidup itu. Boleh saja cuma dia mesti menyanggupi tiga buah permintaan yang kuajukan. Sejak awal tadi, Seisyu Jinmo memang sudah ingin tahu bagaimana care penyembuhan tersebut sebagai seorang yang berlatih ilmu Qiyutian Tu Esou Kang, sudah barang tentu dia mengetahui pula sampai di manakah kedasyatan dari kepandayan itu. Bila digunakan untuk melukai orang, maka mereka yang terluka akan tersiksa hebat lukanya makin hari akan semakin parah, hingga mencapai hari ke-9 lukanya akan parah sekali jika tidak dilobati tepat pada saatnya, miscaya orang itu akan mampus. Kini pukulan Qiyutian Tu Esou Kangnya gagal melukai orang dan malah melukai diri sendiri, tentu saja keadaan lukanya pun kian hari akan kian bertambah berat, jika hari ke-9 bisa dilewatkan dengan selamat maka jiwanya baru dapat diselamatkan. Maka dia buru-buru meninggalkan tempat itu dengan harapan bisa cepat mencari tempat untuk mengobati lukanya. Tapi kemudian dengan ilmu menyampaikan suaranya si kakek berambut putih itu telah mengundangnya balik. Kakek berambut putih itu bertanya kepadanya, apakah dia ingin mengetahui Carol untuk menyembuhkan lukanya karena ingin tahu maka buru-buru dia balik kembali ke sana. Dan kini Ong It Sin telah mewakilinya untuk menanyakan persoalan ini, memanfaatkan kesempatan baik ini buru-buru ia bertanya, apa saja tiga buah permainan itu? Kakek berambut putih itu berpaling ke arahnya kemudian menjawab, Dengarkan baik-baik, pertama selanjutnya kau harus mengasingkan diri di wilayah si ih dan tak boleh berkeliaran lagi di mana-mana, Keempat orang muridmu juga mesti dijaga baik-baik tidak diperkenankan membuat ulah dan keonaran lagi dalam dunia persilatan dengan mencatut nama Chiong Le Susia. Mula-mula Seisyu Jin Mo merasa agak keberatan, tapi setelah dipertimbangkan sejenak, akhirnya dia menggut juga. Baik katanya. Kedua, kau harus mengatakan dimanakah bocah itu kak sembunyikan kata kakek berambut putih itu lebih lanjut. Seisyu Jin Mo agak tertegun sejenak sesudah membungkam sekian lama ia baru menjawab. Bocah itu berada di tangan muridku. Cepat kirim tanda pengenal dan perintahkan kepada muridmu agar menghantar kembali bocah itu ke benteng Hekpo. Kembali Seisyu Jin Mo tertegun. Wah, kalau ku serahkan bocah itu kepada pihak mereka, Bukankah hal ini sama artinya dengan kau merampas pedang anti-kausiku kiam dari tanganku? Haaah, 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 bukan cuma pedang anti-kausiku kiam saja yang akan ku ambil, Sarung pedang Qian Yan Long Xiao itu pun akan ku ambil juga. Mendengar perkataan itu, serta merta Seisyu Jin Mo menyurut tubuhnya mundur selangkah, teriaknya keras-keras. Tidak bisa, sarung pedang itu tak bisa ku serahkan kepadamu. Kau tahu, kenapa aku mesti bertarung mati-matian ketika berada dalam benteng Hekpo. Tak lain adalah untuk melindungi sarung pedang Qian Yan Long Xiao tersebut. Masa sekarang ku serahkan benda tersebut dengan begitu saja kepadamu. Kakek berambut putih itu tertawa lebar. Haaah, 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 baiklah, jadi kau enggan menyerahkannya kepadaku demikian ia mengejek. Setelah berhenti sejenak katanya lebih jauh. Seandainya aku merampasnya dengan kekerasan kira-kira sanggupkah kau mempertahankan benda itu? Seisyu Jin Mo kaget, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya, ia tak mampu menjawab. Sekalipun belum terluka, ia sudah bukan tandingan kakek berambut putih itu, apalagi kini isi perutnya sudah terluka parah. Seandainya kakek berambut putih itu benar-benar hendak merampas sarung pedang Qian Yan Long Xiao, sudah dapat dipastikan ia tak akan sanggup untuk mempertahankannya. Kakek berambut putih itu tertawa dingin, kembali ujarnya. Padahal aku pun tak usah merampas dengan kekerasan, cukup kuikuti saja dirimu secara diam-diam, maka dengan luka yang kau derita akibat membaliknya pukulan Kiu Tian Tu Esou Kang, pada hari kelima keadaanmu pasti parah sekail. Kau tentu sudah tergeletak tak mampu bangun lagi, nah pada waktu itulah aku bisa mengambil sarung pedang tersebut tanpa bersusah payah. Sei Siu Jin Mo berdiri terbelalak dengan mulut melongot, tubuhnya menggigil sangat keras. Kakek berambut putih itu angkat bahunya sambil tertawa, katanya lebih lanjut. Sampai waktunya, sarung pedang Tian Yan Leong Xiao juga bakal menjadi milikku, apakah kau masih belum juga mengerti? Sei Siu Jin Mo berteriak keras ia lantas merogoh ke dalam sakunya dan melemparkan sarung pedang yang bobrok dan kumal itu ke depan. Setelah menerima sarung pedang itu, si kakek berambut putih berkata lagi. Baik, setelah kau bersedia menyerahkan sarung pedang Tian Yan Hang Xiao kepadaku, itu berarti jiwamu masih dapat tertolong. Sei Siu Jin Mo tidak mengucapkan apa-apa lagi ia merogoh ke sakunya dan kali ini melemparkan sebuah benda ke udara. Seruet, cahaya merah segera meluncur ke udara dan meledak keras, bunga-bunga cahaya berwarna indah segera menyebar ke empat penjuru, lama sekali warna-warni itu baru membuyar. Tak lama kemudian tampaklah empat sosok bayangan manusia berkelebat menuju ke arah mereka berada salah seorang di antaranya adalah seorang perempuan berambut panjang yang membopong seorang bocah kecil. Ketika keempat orang itu sudah dekat dengan mereka, Ong Nitsin segera mengenalinya sebagai Ciong Lei Susia, empat sesat dari Ciong Lei, sedangkan bocah yang berada dalam dukungan perempuan berambut putih itu tak lain adalah Siaw Po Chu dari Benteng Hek Po. Ong Nitsin amat gelalisa setelah menjumpai bocah itu, apalagi bila teringat akan pesan dari B. Siaw Soh, buru-buru ia maju menyongsong kedatangan mereka sambil teriaknya, Hayo, serahkan bocah itu kepadaku. Perempuan berambut panjang itu menyingkir ke samping lalu menyongakan kepalanya dan memandang Ong Nitsin dengan penuh kegusaran. Tapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu Siaw Joon Mo sudah keburu berteriak keras, serahkan bocah itu kepadanya. Perempuan berambut panjang itu tertegun, kejadian tersebut sungguh berada di luar dugaan mereka. Sekalipun demikian, perintah dari gurunya tak berani dibangkang, tanpa mengucapkan sepatah katapun ia serahkan bocah itu ke tangan Ong Nitsin. Dengan gembira Ong Nitsin menerima bocah itu dan membopongnya dengan penuh kasih sayang, sedang bocah itu tampaknya dapat kenali kembali si anak muda itu segera tertawa lebar. Untuk sesaat lamanya Ong Nitsin berdiri termangu-mangu, ia berpikir bahwa tugas yang harus segera dilaksanakan sekarang adalah menghantarkan bocah itu balik ke benteng Hekpo. Teringat oleh pesan B. Siaw Soh, apalagi terbayang segala kebaikan nona itu kepadanya. Ong Nitsin menjadikan untuk mengurusi persoalan lain ia tak ambil peduli apa yang hendak dilakukan. Seisyu Jin Mo, kakek berambut putih dan Ciong Le Susia, sambil membopong bocah itu ia lantas berlalu dari sana dengan langkah lebar. Dalam waktu singkat ia sudah menempuh perjalanan sejauh beberapa li, saat itulah dia baru teringat akan si kakek berambut putih dan lain-lainnya, tanpa terasa pikirnya. Wah, tidak tahu bagaimana kelanjutan dari pertarungan itu? Bagaimana pula dengan si kakek berambut putih itu? Berpikir sampai di situ dia lantas berhenti dan berpaling, tapi dengan cepat pemuda itu tertegun. Ternyata si kakek berambut putih itu sedang mengikuti di belakangnya sambil cengar-cengir sedangkan Seisyu Jin Mo dan Ciong Le Susia entah sudah pergi kemana? Hei kemana cumakah seorang buru-buru Ong Nitsin menegur? Sudah beberapa li kau berjalan sambil membopong bocah itu masakah suruh merekap pun mengikuti dirimu? Ah ah ah, rupanya aku sudah menempuh perjalanan sejauh beberapa li, lantas, lantas, mau apa kau menguntil di belakangku? Tentu saja aku ada urusan denganmu, aku menginginkan sebuah benda milikmu. Ong Nitsin merasa amat terkejut, buru-buru di peluknya bocah itu semakin erat, teriaknya cemas. Apa yang kau inginkan jangan mencoba-coba untuk merampas bocah ini tau. Aku bisa beradu jiwa denganmu. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, mau adu jiwa juga percuma kalau tidak percaya. Coba lihatlah sendiri kakek itu terbahak-bahak dengan kerasnya. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya ke depan. Ong Nitsin melongot, dia tak tahu apa maksud si kakek itu dengan mengulur tangannya ke depan tapi sebelum ingatan kedua melintas dalam benaknya tau-tau lengan kanannya terasa kesemutan dan bocah yang berada dalam pelukannya itu tiba-tiba saja terbang ke depan. Ong Nitsin sangat kaget, buru-buru dia menerkam ke depan untuk merampas kembali bocah itu, tapi si bocah sudah keburu berada di tangan kakek berambut putih itu. Hayo katakan sekarang, dengan care apa kau hendak beradu jiwa dengan ku ejek si kakek sambil melompat mundur. Ong Nitsin membentak keras, ia memburu ke depan sambil berusaha merampas kembali bocah itu tapi bagaimanapun cepatnya ia bergerak selisih jaraknya dengan kakek itu selalu terpaut-saut kaki lebih, padahal ia sudah tancap gas paling top, tapi selalu saja kakek itu tak mampu disusulnya. Tak lama kemudian nafas Ong Nitsin sudah ngos-ngosan seperti kebau, ia terkulai lemas di tanah dengan bermandik ringat, teriaknya keras-keras, cepat kau kembalikan bocah itu kepadaku. Baik. Di luar dugaan tiba-tiba kakek berambut putih itu benar-benar melemparkan bocah itu kepadanya. Cepat-cepat Ong Nitsin melompat bangun dan menubruk bocah itu setelah berhasil membopongnya kembali ia baru dapat menghembuskan nafas lega di tatapnya kakek itu dengan termenung, ia tak tahu permainan setan apa yang sedang dilakukan lawannya itu. Nah, sekarang jawablah sejujurnya, andai kata bocah itu kurampas mungkinkah kau dapat beradu jiwa dengan kutanya si kakek berambut putih itu sambil tertawa. Tidak bisa, tidak bisa, lebih baik kau jangan merampasnya lagi buru-buru anak muda itu menjawab sambil mundur ke belakang, karena ia khawatir bocah itu dirampas lagi. Ya tentu saja aku tak bisa merampasnya sebab aku lihat kau punya hubungan yang sangat intim dengan ibunya, maka bocah ini kau anggap bagaikan mestika. Bukan begitu? Baiklah bocah itu tak akan ku rampas, tapi kau mesti menyerahkan sebuah benda lain kepadaku. Ong Itsin merasakan kepalanya pusing tujuh keliling dan telinganya mendengung keras ketika mendengar kakek itu menyinggung soal hubungan gelapnya dengan Besyaw Soh, hampir saja ia jatuh semaput. Sesudah termangu-mangu sebentar, ia baru bertanya lagi, apa, apa yang kau inginkan? Apa lagi? Tentu saja pedang anti kau si kiam yang berada dalam sakumu itu. Sekalipun ucapan itu tidak terlampau keras tapi bagi pendengaran Ong Itsin bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, kontan saja ia melompat ke udara sambil berteriak. Ngaco bello tidak bisa, tak dapat ku serahkan kepadamu sebab aku, aku tak punya apa yang kau namakan pedang anti kau si kiam itu. Karena merasa kaget setelah mendengar kakek itu menghendaki pedang mustikah usi kiamnya, serta merta pemuda itu menjerit tanpa sadar, tapi ketika teringat bahwa ilmu silat orang itu lihai maka buru-buru ia menyangkalnya ini menyebabkan perkataannya menjadi saling bertentangan sendiri. Menanti ucapan itu telah selesai diutarakan ia baru teringat kalau dirinya tidak terbiasa berbohong, tentu saja perkataannya itu tak akan dipercaya orang. Sambil tertawa getir, cepat-cepat ia mundur beberapa langkah dengan ketakutan kakek berambut putih itu tidak mengejar ke depan, dia hanya berkata, Kau jangan berbohong lagi hayo serahkan pedang mustikah usi kiam itu kepadaku, kalau tidak maka kau dan anakmu tak akan hidup lebih lama lagi di dunia ini. Ongitsin panik sekali peluh sudah membasahi tubuhnya, ia menjadi sangsi dan tak tahu apa yang mesti dikatakan. Matanya serasa berkunang-kunang, pandangannya menjadi gelap pemuda itu seolah-olah menyaksikan kembali bayangan tubuh dari Besyaw Soh, Ia pun seakan-akan mendengar suara dari gadis itu sedang mendengung di sisi telinganya, Ia seperti mendengar lagi gadis itu sedang berpesan kepadanya agar melindungi pedang itu dengan sepenuh tenaga, lalu menyerahkan kepada si bocah setelah dewasa nanti. Tapi kini, kakek berambut putih itu telah memaksanya untuk menyerahkan pedang mustikah usi kiam itu kepadanya. Andai kata bocah itu tidak berada dalam pelukannya, maka tanpa berpikir panjang ia pasti akan menampik permintaan orang serta melindungi senjata mustikah itu mati-matian, tapi sekarang bocah itu berada dalam botongannya, mau tak mau dia mesti memikirkan juga keselamatannya. Terdengar kakek berambut putih itu berkata lagi sambil tertawa. Ku anjurkan kepadamu lebih baik cepat-cepat serahkan kepadaku, terus terang saja ku katakan kepadamu banyak rahasiamu yang telah ku ketahui, kalau pedang itu tidakkah serahkan lagi kepadaku, maka rahasia besarmu itu akan ku utarakan kepada orang banyak, akan ku lihat. Jangan, jangan, jangan kau utarakan kepada siapapun buru-buru pemuda itu menukas sebelum lawannya menyelesaikan perkataan itu. Baik, aku tak akan mengutarakan kepada orang tapi pedang itu mesti kau serahkan kepadaku. Kau, kau, kau toh selama ini baik sekali kepadaku, pedang itu, pedang itu tak akan berguna bagimu, sebaliknya aku telah mendapat pesan dari orang untuk, untuk menyimpan benda itu baik-baik menanti bocah ini sudah dewasa nanti baru serahkannya kepadanya, aku telah mengawalkan permintaan orang maka perintah itu ku lakukan baik-baik kenapa kau mesti menyusahkan diriku. Ucapan tersebut membuat kakek berambut putih itu menjadi tertegun, sesaat kemudian ia baru berkata, Aku tahu kau orangnya baik sekali, setelah kau berterus terang kepadaku, aku pun berterus terang kepadamu, benda itu akan membahayakan jiwamu. Tapi toh tak ada orang lain yang tahu, masa bisa berbahaya? Ye, kalau cuma sehari dua hari sih tidak apa-apa, tapi kau toh mesti menyimpannya banyak tahun, jika selama tahun-tahun ini kau bertindak kurang berhati-hati hingga rahasia diketahui orang lain, akibatnya jiwamu akan terancam maka dari itu untuk menghindari segala hal yang tak diinginkan, lebih baik untuk sementara waktu pedang itu disimpan di tempatku saja. Sungguh bisik ongitsin tertegun. Kalau aku sedang berbohong, biar Tian mengutuk diriku. Melihat orang sudah angkat sumpah berat, dan lagi menurut keadaan yang diceritakan ia merasa bahaya sekali untuk selalu membawa serta pedang mestika itu, akhirnya setelah sanksi sejenak diambilnya juga pedang itu dari sakunya. Pedang ini, pedang ini sampai kapan baru akankah serahkan kembali kepadaku? Bila bocah itu telah dewasa nanti, pedang ini tentu saja akanku serahkan kembali kepadamu. Tiba-tiba jari tangannya ditudingkan ke depan, seret segulung tenaga pukulan segera meluncur ke depan dan memukul di atas gagang pedang mestika tersebut. Ongitsin merasa tak sanggup untuk memegang pedang itu lebih jauh, dengan berubah menjadi sekilas cahaya tajam. Senjata itu segera meluncur ke udara, berada di tengah angkasa pedang itu berputar lagi setengah lingkaran sebelum terjatuh ke tangan kakek berambut putih itu. Setelah mendapatkan senjata tersebut, kakek berambut putih itu menyarungkannya ke dalam sarung pedang Qianian Leong Xiao, serta merta sinar berkilauan yang memancar dari tubuh pedang itu pun lenyap tak berbekas. Nah, sampai ketemu lagi seru kakek itu kemudian sambil mengulapkan tangannya. Hei, hei, kau mesti ingat dengan janjimu teriak Ongitsin, bila bocah itu telah dewasa. Belum habis perkataan itu, terpaksa Ongitsin harus berhenti berteriak sebab ketika itu si kakek berambut putih tadi sudah lenyap dari pandangan mata. Ongitsin menghela nafas, pikir-pikir ia merasa masih untung juga karena bocah itu bisa ditemukan kembali. Bagaimanapun juga nyawa seorang bocah kan lebih penting daripat nilai sebilah pedang mustika. Lega juga perasaan hatinya, dengan langkah lebar ia lantas berangkat menuju ke benteng Hekpo. Sepanjang jalan ia tidak menjumpai peristiwa apapun, kurang lebih dua hari kemudian anak muda itu baru sampai di depan pintu gerbang benteng Hekpo. Begitu tiba di depan pintu, seseorang segera menyambut kedatangannya. Dengan suara lantang Ongitsin berseru. Bocah ini adalah siau pocu kalian, hayo cepat bawa aku menghadap pocu kalian. Sebenarnya beberapa orang penjaga itu bersikap angkuh dan ketus, akan tetapi setelah mendengar ucapan tersebut buru-buru mereka membungkukan badan dengan hormat Sam menyambut kedatangannya. Sesampainya di ruang tengah, ia menyaksikan beberapa orang tiang lo itu ada pula di sana, mereka menatap ke arahnya dengan pandangan dingin dan menyeramkan. Tak lama kemudian pocu dari benteng Hekpo pun muncul dengan langkah ogah-ogahan. Ongitsin segera menyongsongnya sambil berseru, Pocu, aku telah membawa kembali anakmu. Dalam anggapan pocu dari benteng Hekpo itu pasti akan kegirangan setengah mati. Siapa tahu pocu itu hanya berkata dengan suara dingin. Oh ya? Kepada seorang di belakangnya ia lantas berseru, sambut bocah itu. Dua orang perempuan setengah umur segera tampil ke depan dan menghampiri Ongitsin. Pemuda itu merasakan gelagat tidak beres dia bermaksud tak akan menyerahkan bocah itu kepada mereka, tapi terbayang kembali usahanya selama ini hanya bermaksud untuk mengajak bocah itu kembali ke benteng Hekpo. Ia merasa bukan tindakan yang betul kalau ia menahan bocah itu lebih jauh. Maka terpaksa ia menyerahkan juga bocah itu ke tangan seorang perempuan setengah baya. Setelah menerima bocah tadi, perempuan itu segera mengundurkan diri dari ruangan dan lenyap di balik pintu. Memandang hingga bocah itu lenyap dari pandangan mata, tiba-tiba timbul perasaan masgul di hati anak muda itu. Sementara ia masih termenung terdengar pocu dari benteng Hekpo telah berkata dengan suara dingin. Terima kasih banyak atas bantuanmu untuk menghantar pulang anakku, pengawal ambil lima puluh tahil mas. Seorang laki-laki segera muncul sambil membawa sebuah baki, di atas baki terletak lima buah kepingan uang emas yang setiap kepingannya mempunyai bobot sepuluh tahil. Hei, apa maksudmu dengan perbuatan ini seru Ong Nitsin dengan wajah tertegun? Aku tahu untuk melakukan perjalanan jauh kau membutuhkan uang, maka terimalah uang itu sebagai ongkos jalanmu. Merah padam selembar wajah Ong Nitsin karena malu, tiba-tiba katanya agak tergagap. Apa, apa-apaan kamu ini? Aku, aku tak menghendaki uang itu. Aku, aku hanya ingin berdiam di sini. Kenapa kau ingin tinggal di sini? Tanya Pocu dari benteng Hekpo lagi dengan suara dalam. Aku, aku ingin menyaksikan bocah itu meningkat hingga dewasa, aku mendapat. Sebetulnya dia hendak menerangkan kalau mendapat pesan orang untuk tinggal di sana, tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya. Ia merasa ucapan seperti itu tidak seharusnya diutarakan di hadapan Pocu, maka buru-buru dia pun membungkam. Tampaknya Pocu dari benteng Hekpo itu merasa tak senang untuk berbicara dengannya, dia ulapkan tangannya berulang kali sambil berseru, cepat pergi, cepat pergi, aku ogah menyaksikan raut wajahmu itu. Tiga kali dia ulapkan tangannya, tiga kali pula Ong Nitsin mundur ke belakang, dalam waktu singkat ia sudah berada beberapa kaki jauhnya dari tempat semula. Dia masih ingin mengucapkan sesuatu lagi, tapi dua orang laki-laki kekari yang berada di sampingnya segera maju dan menghalangi di depan tubuhnya seorang menekan bahu kirinya sedang yang lain menekan bahu kanannya, kemudian membentak, hayo jalan. Kena didorong oleh dua orang laki-laki bertubuh kekari itu dalam waktu singkat Ong Nitsin sudah diseret keluar dari pintu gebang, belakang, pintu segera ditutup rapat-rapat. Ong Nitsin yang berada di luar pintu segera berteriak-teriak. Hei, kenapa kalian begitu tak tahu peraturan, masa aku diusir mentah-mentah dari sini? Hanya suara pantulannya yang kedengaran dari balik pintu, sedang orang-orang benteng hekpo tak ada yang menggubrisnya sama sekali. Kembali ia berteriak beberapa kali, mendadak sebila tombak yang bercahaya tajam muncul di depan matu dan langsung ditusukan ke dadanya. Ong Nitsin kaget, cepat dia menengadahkan kepalanya, tampak seorang busu dengan wajah yang kaku sedang mendekatinya selangkah demi selangkah. Pemuda itu ketakutan, buru-buru dia mundur ke belakang, kurang lebih tiga sampai lima kaki. Kemudian, busu itu baru menghentikan pengejarannya. Ong Nitsin merasa mendongkol bercampur gusar, tapi dia pun sadar bahwa tak mungkin baginya untuk tetap tinggal dalam benteng hekpo, ia merasa bagaimanapun juga bocah itu adalah putra pocu sendiri, jadi tak mungkin kalau ia sampai menyiksa darah daging sendiri. Hal 53 sampai 56 hilang separoh, langsung ke hal 57, tentu saja, dia adalah si nenek. Ah ah ah, rupanya dia sekarang dia berada di mana. Pemuda itu benar-benar merasa gembira sekali, karena si nenek berjanji akan mengajaknya mengunjungi lembah Ciong Cukok. Gara-gara persoalan B. Siaw Soh, ia sudah mendapat halangan hampir tiga bulan lamanya, dan sekarang ketika ia merasa menemui jalan buntu secara tiba-tiba mendengar kabar lagi tentang si nenek tentu saja hatinya merasa amat girang. Dengan gelisah serunya kemudian kepada keempat orang itu. Hayo, kenapa tidak kalian jawab? Sekarang si nenek berada di mana? Ikuti saja kami, akan kami tunjukkan untukmu. Tanpa berpikir panjang lagi berangkatlah Hong Nitsin mengikuti di belakang keempat orang itu. Sepanjang jalan mereka hanya menelusuri jalan setapak yang sempit dan kecil, hutan semak tak belukar membentang di mana-mana, lama sekali mereka berjalan tapi belum juga tiba di tempat tujuan. Lama-kelamaan Hong Nitsin tak sabar, segera teriaknya, sudah hampir tiba. Empat orang itu tetap membungkam. Hong Nitsin coba mengulangi kembali pertanyaannya tadi, tapi tiada jawaban pula yang didapat. Lama-kelamaan pemuda itu merasa seram juga sebab suasananya makin lama semakin misterius. Tiba-tiba timbul sebuah pikiran dalam hatinya sambil menjerit aneh teriaknya, Hey, apakah kalian telah membunuh si nenek? Serentak empat orang itu berhenti, kemudian berpaling dan mengawasi Hong Nitsin lekat-lekat. Hong Nitsin mendengus dingin, kembali ujarnya. Siapakah kalian, kenapa membunuh si nenek sekarang kau memancingku untuk mendatangi tempat yang sepi, apakah kau berniat mencelakai diriku? Tiba-tiba empat orang itu tertawa terbahak-bahak suaranya amat keras seperti orang yang mendengar suatu cerita lucu. Pada saat itulah dari tempat kejauhan kedengaran si nenek berseru dengan suara yang dingin menyeramkan. Hey, apa yang sedang kalian tertawakan orang yang dimaksud sudah ketemu belum? Sudah, sudah ketemu jawab salah satu di antara keempat orang itu, ia bilang kami telah mencelakaimu, bahkan katanya ia dipancing ke tempat sepi untuk dibunuh, dia, haaah, 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 dia masih menganggap dirinya betul-betul seorang jago lihai kelas satu dari dunia persilatan. Sambil berkata keempat orang itu tertawa terus tiada hentinya. Hong Nitsin melotot besar, serunya. Siapa bilang aku bukan seorang jagoan kelas satu dari dunia persilatan. HMM, cuma si nenek pernah berpesan kepadaku lantaran ilmuku terlalu tinggi maka aku tak beleh sembarangan turun tangan, HMM coba tidak pasti akan ku lepaskan sebuah pukulan agar sepasang metu kalian betul-betul terbuka lebar. Gelak tertawa keempat orang itu semakin keras dan terpingkal-pingkal, agaknya cerita tersebut sangat mengkilik-kilik hati mereka. Tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu si nenek sudah berdiri di hadapan mereka sambil membentak, Hei, apa yang kalian tertawakan? Bentakan dari si nenek memang cukup berwibawa, seketika itu juga keempat orang itu menghentikan gelak tertawanya. Si nenek mau selangkah ke depan, sambil berdiri di hadapan Hong Nitsin bentaknya kemana saja kah selama ini? Apakah kau telah sampai di lembah Ciong Cukok? Sewaktu mengajukan pertanyaan itu, mukanya hijau membesi dan sikapnya sangat tegang. Buru-buru Hong Nitsin menjawab, Oh, tidak di mana letaknya Cong Cukok saja tidak ku ketahui, mana mungkin aku bisa pergi sendiri ke situ? Lega benar hati si nenek setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Kalau begitu kotak peninggalan ayahmu juga masih ada? Tentu saja ada sahutong Nitsin sambil menepuk dada sendiri. Sekali lagi si nenek menghembuskan napas lega, sekarang ia baru bisa bertanya dengan suara tenang. Selama beberapa bulan ini kemana saja kau telah pergi sulit untuk membicarakan persoalan ini dengan sepatah. Dua patah kata saja sahutong Nitsin sambil tertawa getir, Selama beberapa bulan terakhir, aku selalu bergerak. Di antara kota Wakkan Yeau dengan Benteng Hekpo. Si nenek tertegun, sekali lagi pasti mukanya berubah menjadi amat tak sedap dipandang, serunya tertahan. Benteng Hekpo. Apa hubunganmu dengan Benteng Hekpo? Aai, sekarang aku sudah tiada hubungan apa-apa lagi dengan mereka bisik pemuda itu sedih. Dengan sinar metu curiga si nenek mengawasi wajah Hong Itsin tajam-tajam, sebaliknya pemuda itu hanya mengurusi hatinya yang sedih dan gundah, ia tidak ambil peduli apakah sinar metu si nenek menyeramkan atau tidak. Selang beberapa saat kemudian, si nenek kembali berpikir. Selama banyak tahun, si Becahtolol ini tak mampu melakukan pekerjaan apa-apa, asal dia belum berkunjung ke lembah Chong Cukok. Rasanya aku pun tak usah terlalu mencurigai dirinya. Berpikir sampai di sini, pelan-pelan paras muka si nenek berubah menjadi lembut kembali katanya kemudian. Baik, kalau toh kau belum sampai di lembah Chong Cukok, mari kita berangkat sekarang juga. Sesudah berhenti sebentar, ia menambahkan lagi. Sudah beberapa bulan lamanya nenekmu mengutus Liji untuk mencari jejakmu. Kalau sampai sekarang kau belum datang juga, ia pasti akan merasa gelisah sekali. Tapi aku tak tahu di manakah letak lembah Chong Cukok itu, aku pun tak tahu bagaimana caranya sampai di situ. Bersediakah engkau untuk melakukan perjalanan bersama-sama aku? Kali ini aku akan melakukan perjalanan bersamamu. Kemudian ia berpaling dan membisikkan sesuatu kepada keempat orang laki-laki itu, tapi karena suaranya teramat lirih, pada hakikatnya Ong It Sin tak sempat mendengar dengan jelas apa saja yang mereka bicarakan. Cuma, sehabis mengucapkan kata-kata itu, empat orang laki-laki tersebut segera mengiakan dan mengundurkan diri dari situ. Mari, sekarang kita boleh berangkat ajak si nenek kemudian. Dia putar badan dan berangkat menuju ke arah barat laut, buru-buru Ong It Sin mengikuti di belakangnya. Empat lima ratus li sudah ditempuh tanpa terasa, tiga hari pun sudah lewat dengan begitu saja, tapi mereka belum juga sampai di tempat tujuan. Dalam tiga hari ini tempat-tempat yang mereka lewati kebanyakan adalah tempat-tempat yang sepi dan jauh dari keramaian manusia, jangankan sesosok manusia, binatang pun tidak kelihatan. Ong It Sin merasa sangat gelisah, setiap harinya ia hampir bertanya sampai seribu kali lebih, tapi si nenek selalu membungkam dalam seribu bahasa. Ketika Senja menjelang tiba pada hari ketiga di depan sana muncullah serentetan bayangan gunung yang puncaknya diliputi salju di bawah timpaan cahaya Senja tampak suatu pemandangan yang sangat indah. Diam-diam Ong It Sin berpikir dalam hatinya. Yang dimaksudkan sebagai lembah cong cukok tentu letaknya ada di atas gunung, kalau dilihat dari deretan pegunungan di depan sana, agaknya tempat itulah tujuan kami. Selama beberapa bulan ini ia sudah bertanya sampai pecah bibirnya, ia tahu bahwa si nenek tidak akan menjawab pertanyaannya, maka persoalan ini pun hanya dipikirkan dalam hati, dia enggan untuk menanyakannya secara langsung. Ketika hari sudah mulai gelap si nenek berhenti melakukan perjalanan, Ong It Sin mengira seperti hari-hari biasa, mereka akan mencari tempat untuk beristirahat, maka sambil menghembuskan napas panjang anak muda itu lantas duduk melepaskan lelah.